bulan lebih itu buat waktu yang ringan perasaan tertekan psikologis, batin dan jiwa raga itu sangat berpengaruh, apalagi mendengar 10 bulan memiliki status yang sama tidak boleh saling dibedarkan seperti itu, sehingga kami mengkritisi tentang pertimbangan dan pada akhirnya kesimpulan penuntut umum penuntut 10 bulan tersebut dengan pertimbangan dan harapan semoga para terdapat di hukum yang seringan-ringannya dan kalau bisa dibebaskan sangat kecewa sekali saya dalam menyampaikan pembinaan seralisan sempat emosional mungkin dikatakan melihat sendiri karena dalam hal itu saya orang yang sangat mengenal sendiri bagaimana karakter Riko bagaimana karakter Putra Sirigar anak-anak ini bukan orang jahat anak-anak ini adalah orang yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua bimbingan orang tua namun berhasil mandiri mereka sebenarnya adalah membutuhkan puluran tangan mereka membutuhkan bimbingan bukan kekerasan bukan ancaman represif semacam ini sungguh beruntung orang yang memiliki ayah sungguh beruntung orang yang memiliki ayah apalagi ayah yang luar biasa kami menghormati itu sebagai satu kesempatan yang tidak semua orang memiliki namun mohon dipertimbangkan juga para terdakwa adalah anak-anak yang tumbuh besar tanpa ayah mereka belajar hidup dari masyarakat sehingga semestinya mereka mendapatkan uluran tangan dan bimbingan bersama-sama bukan represif semacam ini betul-betul kami harapkan Putra Siregar Putra Siregar kita semua tahu tentang kontribusi beliau di masyarakat seperti apa kekayaan dia sama sekali tidak sebanding dengan jumlah uang yang sudah disembangkan kepada masyarakat saya mengkonfirmasi soal itu dan saya sebagai saksinya selama ini beliau telah mengabdikan diri ya dengan kontribusi yang luar biasa kepada masyarakat sehingga pada kenyataannya hal itu kami harapkan jadi pertimbangan hakim bagaimana orang yang dalam usahanya mengedepankan prinsip kepanusiaan bagi masyarakat dianggap menyerang masyarakat berdasarkan pasal tuntutan 1.70 nah itu kami ingin mengungkap hal itu sebagai pertimbangan hakim bahwa sejatinya pasal 1.70 itu tidak memenuhi unsur untuk diterapai kepada para terdakwa soal nolak pembelan tadi yang dibacakan Putra Siregar itu ditulis sendiri dan terakhir kami ketikan sesuai dengan kalimat yang benar ya tetapi pada prinsipnya itu adalah curahan hati dari beliau sendiri jadi kondisi dia sendiri disana atau dia tertekan atau seperti apa sih karena membacakannya pun tadi sepertinya bentar ya betul sekarang gini siapa yang diantara kalian yang pernah menjalani hukuman satu hari ada di sel? tidak ada nah inilah yang tidak terungkap ke patah persidangan kita selama ini hanya menjadi seolah-olah adil dengan memberikan hukuman hukuman-hukuman tanpa mempertimbangkan hukuman itu wajar atau tidak patah atau tidak seimbang atau tidak jangan-jangan kita sendiri sudah telah berbuat dolim dengan memberikan hukuman yang lebih-lebih batas seperti itu sehingga dalam hal ini siapapun bisa mengonfirmasi tiga bulan lebih itu bukan waktu yang ringan perasaan tertekan psikologis batin dan jiwa raga itu sangat berpengaruh apalagi mendengar sepuluh bulan ya seperti itu tentu itu akan berakibat pada psikologis para terdakwa ya seperti itu apalagi terhadap perkara yang semacam ini beda kasus dengan residif yang memang kerjanya seperti itu memang memiliki niat batin untuk melaporkan kegiatan seperti itu sebagai kegiatannya beda beda tetapi